ini akarnya lebih banyak teman-teman ya akarnya lebih banyak ini semoga ini nanti bisa anjakan ini menjadi apa namanya bakal buah banyak ya selamat pagi teman-teman semuanya pagi ini kita kondisi kurang pit teman-teman sudah hampir 4 hari jadi kondisi barang kita ini panas seperti bagaimana kondisi kita vaksin bosterdu vaksin dua vaksin Corona itu yang pertama saya tidak berdampak karena memang apa ya jenis vaksinnya itu tidak terlalu keras gitu ya jadi vaksin kedua rasanya nah seperti yang saya rasakan sekarang gitu ya pilek tapi biasanya kalau pilek itu biasa saja nggak badan pegel-pegel leher berkeringat gitu ya nah ini kali ini kita sakit yang cukup terasa berbeda teman-teman dari pilek-pilek yang sebelum sebelumnya sebelum kita vaksin karena tahu apakah itu memang lagi musim gitu ya di pagi ini kita kita akan luangkan waktu buat teman-teman semuanya kita mau ngecek tanaman sambung dua jenis singkong teman-teman nah ini contohnya teman-teman ya yang berapa minggu yang lalu ya apa sebulan yang lalu ya nanti teman-teman bisa cek mundur video saya ini sudah mulai tumbuh akar ya ini sambungannya tapi ini ada muncul muncul ya muncul apa namanya calon batangnya nah kita mau paksa dia berubah disini berubah tumbuh batangnya disini nah ini kita udah tumbuh tumbuh ya jadi kita akan tanam ini nanti di tanah yang lumayan bagus terus disana di ujung sana supaya nanti dia bisa berbuah ya seperti apa nanti perkembangannya kita akan ikuti terus tapi sebelumnya kita akan coba peliharkan ke teman-teman proses tanamnya dulu ya semuanya akarnya lebih banyak teman-teman ya akarnya lebih banyak ini semuanya nanti bisa banyakan ini menjadi apa namanya bakal buah bayangin aja sendiri teman-teman berapa banyak buahnya kan selamat menikmati nah ini teman-teman kita matikan aja ini akan kita menghidup bayang di atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini satu lagi nah ini yang dua yang memang sudah cukup tinggi ya kemaren kita buktikan ke teman-teman ini bukti sambungannya yang tempoh hari kita ikat-ikat itu sama dengan ini juga kita mau liatkan ke teman-teman dua jenis mentega dengan apa nama yang atas ini ubi apa ya kemarin lupa saya yang di atasnya ubi jenis ini yang di atasnya kalau yang bawahnya ubi mentega semoga nanti bisa lebih subur dari tanaman yang tidak disambung